Intro Hai hai Indosir Mania dan Magic 5verse Balik lagi sama Miss Magic yang mau ajakin Magic 5verse Ikutin cerita baru Magic 5 Season 3 Episode 590 Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya Episode ini dimulai dari Naura yang masih kesel sama oleh Jasmine Tapi pas banget kan sama Gibran, Adara, dan Dika Yang tau kalau temannya ada yang ketakutan Magic 5verse Makanya mereka mau mencari tau Memang peraturan di sekolah ini udah keterlaluan banget menurut gue Soalnya semua anak-anak disini udah beratakut semua sama mereka Gimana caranya kita silangin semua ketakutan murid-murid disini Terhadap kekuasaannya mereka Baru juga Aini mau kasih surat untuk ingetin Gibran, Dika, dan Irsyad Eh, udah keburu sama guru yang masuk kelas aja Ini lagi Magic 5verse Naura jadi dikeluarin dari kelas gara-gara gak ngerjain tugas Fix banget deh Itu, olahnya Jasmine Syukurin Pakai nantengin gue sih Rasain tuh akibatnya Semuanya pasti perbuatannya si Jasmine Sedangkan Gibran juga di jebakkan Karena udah ngerjain guru Jadinya Gibran juga disuruh keluar dari kelas Ih, Miss Magic jadi kesel deh Magic 5verse Siapa yang bawa boneka tikus ini? Gibran, Bu, Gibran, Gibran Ya, Bu, Gibran Ya, Bu, Gibran, Bu Parah lu, Gib, ngeprank guru Is, 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 Semangat, Gibran Marah banget, Gibi Wuuu Kok gue parah-parah lu yang parah pada ngapain sih tetap-tap gue Jadi ini perbuatan sabuk Gibran? Nggak, Bu, ini bukan saya, Bu Bu, coba cek latihan Gibran, Bu Saya beneran, nggak tahu, Bu Nggak usah, pera-pera nggak tahu, Kamu Ini apa? Remot boneka tikus tadi, kan? Nggak tahu, Bu Tapi yang pasti bukan saya, soalnya Saya yakin banget ini saya dipipta, Bu Bukan saya Keterlaluan, Kamu Kamu anak baru, tapi udah cari masalah di sekolah Luar kamu sekarang Kamu tidak boleh ikut pelajaran saya Bu Bukan saya, Bu Bahkan Magic Fivers Nasha yang disuruh ambil buku biologi Jadi dijebak juga Sampai-sampai Nasha ikutan disuruh keluar kelas Bukan, Bu, itu bukan Itu bukan jalan saya, Bu Saya nggak tahu Apa ada bunyik, saya nggak tahu Bukan, bukan jalan saya Saya cuma ngambil buku-buku doang Aji Rasyah Kamu keluar Kamu sama dengan Naura Jangan ikut pelajarin Bu hari ini Ya riset juga, deh Ikut-ikutan disuruh keluar kelas, kan? Gara-gara disangka Malah makan di kelas Ih, Miss Magic kesel banget Sama ulanya Handsome 4 Sama Gorgeous 3 Makanya Ini kasih surat kecil, kan? Kedika Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Eh, genit sama Adara Apalagi Ngasih-ngasih puisi gitu Ih, males banget nggak sih Magic Fiverr? Dibawah sinar bulan Tapi kok lebih terang kamu yang terbayang Aku nggak tahu Ini mimpi atau kenyataan Tapi hatinya terus terdegan Kamu tahu nggak apa barunya kamu sama senjata jepit Kalau senjata jepit hilang sebelah Aku masih bisa cari penggantinya Tapi kalau kamu yang hilang Hatiku patah tak terobati Astaga, Handsome 4 sama Gorgeous 3 juga iseng Indica dan Adara Ih, kebangetan banget deh Untung mereka nggak berhasil ngerjain Indica kan Magic sampai kesel Apalagi Magic 5 sampai dapet surat teguran Ewan, apa ini? Beran yang ngelakukan gini, Ibu? Kok bisa sih? Ada dikasih nggak, Ewan? Aleng, Lem Mereka mau kerjain gue Nggak Nggak akan bisa Fisika Maksudnya tolong ambil ditanya, nggak? Surat peringatan ini harus ditandatangani oleh orang tua Atau wali kalian sendiri Bapak minta Surat ini dikembalikan Paling lambat besok Gara-gara dikakak temudin bilang terima kasih sama ini Jadi ketahuan kan Sama Handsome 4 dan Gorgeous 3 Aduh, Miss Magic jadi khawatir deh Mereka bakal macem-macem ke Aini Oh, jadi itu gara-garanya Ada lem di mejanya Ewan Ternyata Aini yang bantu mereka Anak biasiswa aja belagu banget sih Sok banget sih dia Kasih pelajaran, Miss Berani-berani nggak mereka macem-macem sama kini? Tuh kan bener aja Magic 5ers Ibu Aini jadi dijebak Miss Magic curiga Kayaknya ini perbuatan Handsome 4 dan Gorgeous 3 deh Sampai-sampai ada yang keracunan Apalagi sampai dibuat kotor kantinnya Aduh, Miss Magic nggak tega sama ibu Aini yang dilarang jualan di kantin Bahkan Aini jadi dikeluarin dari sekolah Makanya Magic 5 mau menemui Handsome 4 dan Gorgeous 3 Ibu Aini dipecat Aini aja dikeluarin dari sekolah Gimana dong ini guys Gimana kita mau ngebantuin lo ini? Siapa lagi kalau bukan Handsome 4 itu Memang keterlaluan mereka Menurusiki orang Udah keterlaluan namanya kayak gini Gue mau cari mereka Ih, Miss Magic kesel banget Handsome 4 sama Gorgeous 3 Lagi ngerayain kalau mereka menang dari Magic 5 Kesel banget deh Magic 5ers Padahal kan Evan juga kena Tapi dia malah suruh Reza dan Jasmine yang tanda tangan suratnya Apalagi masih sempat-sempatnya lagi Reza cari kesempatan buat pegang-pegangan tangan tuh sama Jessica Mereka nggak tau aja Magic 5ers Pas banget tuh sama Magic 5 yang datang buat marah sama Reza Apalagi kan itu udah ngerugiin ibu kantin Magic 5ers Tapi malah Magic 5 yang dipuli sama mereka Is, Miss Magic kesel banget Berani-beraninya lu ya, Mereza Berani-beraninya aja Jangan kotorin tangan lu, Gip Sama anak yang dimanjir sama orang tuanya Nggak mandiri orangnya Eh, maksud lu apa bilang kayak gitu? Iya Lu ngertan kata gue tadi? Lu ingat ya? Semua perbuatan yang lakuin sekarang Bakal dupat yang lu jawabin sama Allah nanti Wih, keren pak Maksud Duh, maaf ya pak Ustad Untung ada Mita dan Mami Jasmine kan Pas Gibran mau menyerang Reza Sampai-sampai Handsome 4 dan Gorgeous 3 jadi paget Pas tau kalau Reza adalah sepupu Gibran Tuh kan, Reza jadi pergi deh Gara-gara ketauan kalau dia sepupunya Gibran Lu sepupu sama dia Reza Oh my gosh Karim sepupuan Lu sepupuan sama anak-anak Reza Dia sepupuan Cabut deh Dibutu gue liat mukanya Eh, pas Mita tau Dia katanya mau bantuin Magic 5 Tapi Miss Magic gak percaya di Magic 5ers Pasti Yang minta mau manfaatin Magic 5 tuh Ya ampun Reza Jadi mereka ngelakuin itu Karena si A ini udah ngebantuin kalian Jadi Reza mau balas dendam Tapi malah ibunya yang jadi korban Gitu Unti mohon sama kalian ya Kalian sabar-sabar sama Reza Reza itu emang anaknya agak keras Tapi nanti-anti bakal ngomong sama dia Ya Makasih ya Tante Untung ada Tante Soalnya kita yakin Kalau kita yang ngomong ke Reza dia pasti gak akan denger Ya, pokoknya semuanya aman sama Unti Pokoknya kalau udah apa-apa sama Reza Harus bilang sama Unti Oke Pasti Tante Makasih Unti Bagus Aku punya kuncian biar Reza gak macem-macem ke aku Sepupu-sepupunya ini bisa aku manfaatin Buat jatuhin dia di depan papinya Ternyata-ternyata Mami Jasmine mau pisah sama papanya Makanya Jasmine diajak pulang bareng Tapi Jasmine malah marah Dan turun di tengah jalan Magic 5ers Ada-ada aja deh Di lain sisi Gibran kayaknya kangen deh Kalau dia punya kekuatan kayak dulu Apalagi Pasti dia bisa memecahkan masalah ini Dengan kekuatannya Magic 5ers Gak cuman Gibran Naura dan Irshad juga berharap kan Kalau kekuatannya itu ada Pasti mereka bisa menyelesaikan masalah ini deh Tapi tetep aja Miss Magic terharu deh Kalau mereka saling menguatkan satu sama lain Hey guys Ayo dong Kenapa jadi-benar sedih kayak gini Ingat ya Kita semua masih punya Allah di atas sana Bukan berarti kalau kita gak punya kekuatan lagi Kita gak bisa berbuat baik Ingat ya Walaupun tanpa kekuatan Kita pasti masih bisa berbuat baik Walaupun berbeda caranya dari biasanya Bidih 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 banget akal gue nih Tapi memang bener kata nasi Kalian tuh jangan sedih Walaupun kalian gak punya kekuatan kalian Ya Kan masih bisa bantu orang Kalau gue nih Pas zamannya bandel garong Gue gak punya kekuatan Aku masih bisa bantu orang lain Tapi kan juga itu salah mencuri Tapi itu salah kan Mending bantu Iya kalian harus ingat dong guys Dulu kan Dika member degarong Iya kan Ayo dong Biar semangat semuanya kita atas dulu Nah Magic Tuh kan Magic Fibers Reza jadi kesel sama Minta Gara-gara udah kasih tau teman-temannya Kalau Gibran adalah sepupunya Eh emang kolam pake Magic Fibers Minta malah suruh Reza main cantik Apalagi Raymond juga malah support-support aja sama kelakuan Reza Makanya mereka mau langsung ke rumah Oma dan Opa Is Miss Magic sampai heran sama keluarga ini Bagus Anak Papi Jangan sampai kamu dikeluarin dari sekolah Kalau sampai kamu dikeluarin Papi gak bakal kasih ampun kamu Papi harus ngomong apa Ke Oma ke Opa Ya kan Ingat Ikutin saran Mami Dama Main cantik Udah Pokoknya semua tenangnya Kita bisa belokin Kok apa sama Oma Kalau Reza itu gak ada hubungannya Sama Ibu Katina dipicat itu Gak ada bukti kan? Nope Klein Semua gak ada bukti Well Bagus dong Kalau gitu Udah mendingnya sekarang Kita ke rumah Mami Salpapi Karena aku yakin banget nih Gibran sama saudara-saudaranya pasti udah ngadu nih Mami Salpapi Bener banget Jangan sampai nama Reza tadi jelek Di depan Papi Bener sayang Yaudah Kamu sekarang ke di baju Mami Salpapi nunggu tanggal Habarin kalau udah Ini lagi Magic Fiveers Ipa mau ikut pergi ke rumah Oma dan Opa Pasti Dia mau dekatin Rainbow tuh Magic Fiveers Mana dia yang lebih semangat lagi Daripada keluarga Raymond Ah Magic Fiveers Opa dan Oma Baik banget ya udah nyambut Magic Five Yang baru pulang sekolah Tapi Magic Five malah dapet surat peringatan kan Karena ada masalah di sekolah Magic Fiveers Kita dapet surat teguran Kok bisa dapet surat teguran Jadi gini Kayaknya cuma terjadi kesalahpahaman doang Opa Kita cek-cek sama anak-anak disana Semakanya ada yang pintar kita semua Sama ibu kantin sama anaknya Yang dikeluarin dari sekolah Dan ngebelain kita semua Belum juga Magic Five kasih tau Oma dan Opa Soal masalahnya dengan Reza Eh Nita, Raymond, dan Reza Udah dateng aja Apalagi Mereka langsung ngebelain Reza gitu aja Magic Fiveers Aduh Magic Five harus banyak sabar-sabar deh ini Bahkan Reza terpaksa kan Buang maaf-maafan sama Magic Five Ya iyalah Kalau enggak Dia bisa dicoret tuh Dari ahli waris Opa Magic Fiveers Bener begitu, Gibran Mas, ya Bener, Opa Mungkin cuma terjadi kesalahpahaman doang Biar ada masalah serius Kita juga cuma dapat surat tukeran doang Nah, bagus itu Udah ya Kalau cuma kesalahpahaman yaudah Maaf-maafan Jangan bantem-bantem lagi ya Kalian itu kan sepupu Saling akur gitu loh Ya Udah Kesalahan aman Ya Biar baik-baik aja Jangan ada masalah Sorry ya Semoga kita gak ada kesalahpahaman lagi Santai aja bro Oh-oh Magic Fiveers Datangan keluarga Raymond Malah bikin Katie curiga kan Kalau itu Cuman bohong Ya iyalah Cerita yang dikasih sama Nita kan Emang bohong Eh tapi Dia lebih curiga sama Ito yang lagi genitin Rembo Bener aja Magic Fiveers Ito lagi godain Rembo kan Ada-ada aja deh Sampai Opa dan Oma kan Heran Keti Rembo Kenapa kalian itu? Ito nih bu Itu tuh gangguin suami aku Nih ada buktinya nih Tuh bu Parbumnya itu ada di baju Juang Rambo Setelah keluarga Raymond pulang Magic Five jadi minta maaf karena surat teguran itu Magic Fiveers Is emang ya kerjaan Handsome Four sama Gorgeous Three resep banget Maaf ya Oma Opa Padahal kita udah janji untuk ngecewain Oma sama Opa Iya gak apa-apa Tadi kan kalian juga sudah menyampaikan kalau ini hanya kesalahpahaman Kalian divitnahkan Oma yakin Kalian ini anak-anak yang baik Iya Gak apa-apa kok Bener aja Opa Kita bakal buktin kok Kita ini gak bersalah Anji Fitnah Iya Opa percaya kalian kok Dan Opa yakin Bahwa kebenaran pasti akan terungkap Magic Five mau untuk menyelesaikan masalah ini Makanya mereka mau mencari tahu lebih lanjut kan Semoga aja ya Magic Fiveers Magic Five bisa menyelesaikan masalah ini Oh oh Magic Fiveers Gak cuman Katie kan Yang curiga sama keluarga Raymond Oma dan Opa juga curiga sama Mita dan Reza Duh semoga mereka bisa tahu deh kebenarannya Magic Fiveers BTW Magic Fiveers Oma dan Opa baik banget deh sama Magic Five Miss Magic bener-bener terharu Iya Gak cek cek Jangan Opa Kita kan udah punya kemarin dikasih sama Opa duit Iya Opa gak usah Kita masih ada uang sisa kemarin yang Opa kasih kok Kita gak mau ngeboros Opa Tapi nanti kalau kalian perlu uang Kalian gak usah malu-malu Kalian bisa minta ke Opa Atau ke Oma Ya Siapa Pak Kita berangkat ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Astaga Magic Fiveers Mamanya Jasmine Kecelakaan Pasti dia kepikiran deh soal masalahnya itu Duh hello Jessica tuh kebangetan banget deh Magic Fiveers Udah gak mau kalah kalau Jasmine bisa foto mesra sama Reza Eh dia malah buka-buka barang-barang Jasmine Magic Fiveers Ih bener-bener temanmu kadoa banget deh Magic Fiveers Kan emang lebih bagus versi gue Wah Wah Bukannya ini baju yang aku pengen hidar dulu ya Kok dia punya sih Pasti lebih bagus kalau gue sih yang pake Nanti gue pasti akan bisa dapet baju ini Orang Reza aja Yang milik Jasmine Bisa gue dapetin Apalagi baju Anduh Magic Fiveers Raja dan Naura yang mau menolong Mami Jasmine Jadi bingung harus apa Raja kan gak bisa menggunakan kekuatannya Buat menolong tante itu Dede 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 Nah buat Magic Fiveers yang penasaran Jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari di Indosier Atau tonton tayangan ulangnya di video Sampai jumpa di update selanjutnya Salam Peace Magic Salam Peace Magic